hai oke teman-teman setelah kita menyalakan sistem PS3 nya dan awal akan muncul motif seperti ini ya oke yang berarti menandakan HDMI terdeteksi ya oleh PS3 nah maka dari itu disini gua menggunakan double kabel ya untuk outputnya yaitu dari HDMI dan juga komponen AV Oke maka dari itu teman-teman harus memilih salah satu aja ya baik itu dari HDMI ataupun komponen AV agar setiap dihidupkan itu tidak muncul peringatan yang seperti ini ya Oke jadi ini meminta teman-teman di PS3 nya itu mau menggunakan HDMI atau tidak ya Oke jadi penggunaan untuk komponen AV berubah menjadi HDMI ya ketika kita menekan tombol yes Oke kita tekan yes namun kita harus juga mengubah shorts pada TV kita ya Oke kita rubah ya salurannya menjadi HDMI ya Oke sebelum waktu habis kita buru-buru tekan ataupun arahkan ke yes ya Oke kita klik X ataupun bulat juga tidak kenapa-napa ya Oke kita tekan tekan X saja agar tidak lambat Oke jadi kita beralih ya penggunaan jalur dari komponen AV ke HDMI ya Oke teman-teman kami Terima kasih.